Oke, kita mulai saja ya seminar proposal-nya. Mana Guntur sudah siap? Insya Allah Bu. Halo Dari tadi kata Guntur ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas ya. Oke kita mulai ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul berkatak maya ya di acara seminar proposal Guntur Nur Afandi hari Kamis 28 April 2022 Salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam, kepada keluarganya, berserta para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya ya Selamat datang, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen Pak Putra, Bung Noneng dan juga kepada adik-adik mahasiswa teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan juga kepada Kang Faruk selaku Tendik Indusri yang sudah memfasilitasi ya seminar proposal hari ini hari ini kita akan melaksanakan, mendengarkan ya menyimak paparan dari Guntur Nur Afandi dengan judul tugas akhirnya ada dua judul yang akan dipresentasikan dua judul ya yang pertama tentang rancang bangun sistem informasi penjadwalan produksi berbasis Microsoft Excel dan yang kedua analisis pengendalian kualitas produk dompet kulit dengan metode SQC ya, Statistical Quality Control keduanya di tempatnya sama, DCV G-Ray Production untuk waktu pemaparannya diberi waktu selama 20 menit silahkan Guntur maksimalkan ya manfaatkan dan maksimalkan waktu tersebut untuk menyampaikan apa yang arjen dari rencana penelitian Guntur yang akan dilaksanakan ya silahkan untuk memulai untuk memulai proposal hari ini marilah kita baca Bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim semoga diberikan sekarang dalam penyampaiannya kepada Saudara Guntur saya persilahkan untuk pemaparannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih pada Pak Putra Bu Rafika, Bu Noneng dan jajaran pendek Fakultas Teknik yang sudah menyelenggarakan seminar proposal ini dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara seminar proposal ini perkenalkan nama saya Guntur Afandi Teknik Industri Angkatan 2018 disini saya akan menjelaskan proposal usulan proposal yang dimana judulnya ada Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dompet Kulit dengan metode SQC Statistik Quality Control yang kedua ada Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadwalan Produksi berbasis Microsoft Excel berhubung saya agak beda penyusunan presentasinya jadi agak dimaklum ada sedikit yang dirubah pertama dari CV Girei sendiri berdiri tahun 1999 yang sebelumnya itu masih UMKM yang di atas nama Nenik Ratnika setelah 10 tahun berjalan 10 tahun lah 10 tahun berjalan menjadi perusahaan CV Girei Production sampai tahun ini nah CV Girei Production ini berfokus pada bidang produksi dompet yang pernah menjadi mitra CV Girei Production ini yaitu ada Polo ada Triseken ada Kardinal ada Eger Namun namun untuk tahun sekarang CV Girei Production dikontrak eksklusif oleh Eger PT Eger Indo MPI jadi kontrak eksklusif disini tuh jadi gak boleh produksi selain produk yang Eger pesen gitu jadi gak boleh nerima pesanan dari perusahaan atau PT lain nah disini saya akan menjelaskan sedikit alur bisnis nah pertama PT Eger akan Purcase Order Purcase Order tuh dokumen resmi yang berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa diterima oleh Direktur CV Girei tersebut nah disini Direktur tersebut mengelola penjadulan produksi perhitungan kebutuhan bahan baku aksesoris dan lain-lain lalu turun ke divisi gudang untuk pembelian bahan baku dan lain-lain bahan baku sudah terbeli di QC oleh divisi quality control ntar turun lagi ke divisi produksi nah maksud gambar disini tuh kenapa terpisah emang PT CV Girei CV Girei Produksi ini tuh terpisah tempat produksi sama kantor dan gudangnya gitu jadi yang di kopo itu hanya kantor dan gudang sedangkan yang di produksinya itu disubang namun PT CV Girei sendiri tidak bisa memberi apa ya memberi alamat produksi sendiri jadi saya sebagai peneliti tidak bisa meneliti langsung ke bagian atau gedung produksi nah setelah diproduksi barang produk dompet akan kembali ke divisi ke quality control untuk di QC lagi lalu ke PT Eger nah setelah saya lakukan kan tadi sudah observasi dan saya analisis ternyata ada dua dua saya dua permasalahan yang cukup fatal dan kalau dibiarkan itu dapat pertama dapat lebih parah lagi atau enggak yang mereka lakukan itu belum efesien yang pertama ada di bagian direktur dan bagian divisi quality control nah kenapa ada di bagian divisi quality control disini ternyata ada setiap produksiannya itu selalu ada barang yang direjek cuman saya sebagai peneliti belum dapat data pastinya gitu yang bulan ini berapa direjeknya bulan kemarinnya lagi berapa direjeknya soalnya waktu penelitian ke sana itu kantornya ditutup cuman ada gudangnya aja sedangkan si data-data itu masih ada dipegang sama bagian divisi quality control dan bulan puasa itu mereka off tidak menerima pesanan dari petager jadi libur jadi saya enggak bisa mengambil data berapa-berapanya cuman kata direkturnya sendiri selalu ada yang direjek setiap produksiannya dampak buruknya terhadap biaya bahan baku produksi dan pekerja bertambah waktu pengiriman terganggu produk rejek yang tidak dapat dijual hal ini dapat sangat merugikan sekali untuk CVGRI sendiri mereka untuk melakukan solusi dari rejek yang barang rejek yang selalu ada setiap produksiannya hanya melebihkan jumlah produksi sebanyak 2% dari jumlah pesanan pesanan nah 2% ini itu dari perhitungan matematik jumlah rejek sebelumnya tanpa adanya riset mengapa produk yang rejek selalu ada setiap produksi nah untuk menurunkan jumlah atau total yang direjek kita harus mencari tahu bagian apa yang terjadi cacat produk siapa yang mengajakan bagian tersebut mengapa bisa terjadi kecacatan pada bagian tersebut bagaimana agar mengurangi kecacatan pada bagian tersebut nah untuk mengetahui dan untuk menurunkan jumlah rejek produk pada dompet tersebut harus melakukan kita harus melakukan pengendahan kualitas pengendahan kualitas menurut Asawri adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai nah metode pengendahan kualitas itu yang saya ambil sebenarnya banyak ya gak hanya tiga yang ada di sini cuman kalau melihat jurnal-jurnal kebanyakan pakai tiga ini yang pertama ada statistik proses kontrol ini harusnya statistik quality kontrol belum kredit terus yang ketiga ada metode SISISMA SPC atau statistical process control adalah salah satu management tool standar berupa metode pengendalian proses dengan menggunakan data dan teknik statistik untuk menjaga kestabilan proses supaya memenuhi persyaratan pelanggan sedangkan SQC adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform atau seragam dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya minimum dan menerbakan bantuan untuk mencapai efisiensi sedangkan SISISMA adalah suatu alat atau cara dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk proses pengembangan bisnisnya atau kalau kita bandingkan menjadi seperti ini untuk SPC itu untuk mengawasi standar membuat pengukuran mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi dengan kata kunci sedang atau sedang diproduksi sedangkan SQC untuk mengawasi dan mengontrol proses produksi untuk memastikan produksi produk yang seragam dengan lebih sedikit limbah atau produk yang direjek sedangkan SIGMA untuk mengembangkan kapasitas proses bisnis agar meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan kalau dilihat dari ini dan menyesuaikan dengan kasus atau problem yang saya hadapi di CV Girei itu lebih cocok ke metode SQC maka dengan itu judul pertama saya yaitu analisis pengendalian kualitas produk dompet kulit dengan metode SQC di CV Girei Production nah masalah selanjutnya ada di bagian kantor yang dipegang oleh direktur itu sendiri kenapa jadwal karena penjadwalan produksi perhitungan kebutuhan bahan baku aksesoris diolah oleh direktur atau owner CV Girei tersebut jadi gak ada tim tanpa tim atau pekerja tambahan yang bekerja di bidang kalau bisa dibilang di bidang PPIC-nya jadi dipegang sendiri oleh direktur terus yang kedua ada tanpa penekat setelah saya cari melakukan penjadwalannya tanpa pendekatan metode penjadwalan produksi jadi hanya perhitungan matematis saja terus perhitungannya manual jadi manual di sini dengan Excel cuman rumusnya masih belum praktis ada dikerjakan oleh direktur tanpa adanya pekerja atau divisi tambahan hal ini menyebabkan penjadwalan produksi tidak maksimal efektif dan efisien menambah beban kerja dan waktu bagi direktur tersebut jadi mungkin kita gak tahu si direktur tersebut apakah ntar ada kesibukan untuk mencari ide-ide lain sedangkan dari PT Eger akan masuk PO jadi menjadi beban kerjanya itu gak kebagi soalnya dikerjain sama sendiri yang ketiga tidak praktis karena masih menggunakan perhitungan manual untuk solusi menanggulangi dampak buruk ini saya peneliti ingin membuat suatu sistem informasi yang dimana sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional berjuan untuk memudahkan manusia dalam pengerjaan sesuatu karena sebenarnya sistem informasi biasanya identik dengan informatika cuman saya cari beberapa teknik industri juga ada yang mengerjakan tentang jurnal perencanaan sistem informasi kenapa milih sistem informasi karena waktu saya konsul ke pihak CV Girey awalnya saya ingin mengajukan hanya perencanaan jadwal produksinya saja cuman menurut beliau kalau penelitian cuman seperti itu hanya penurunan rumus saja jadi gak nerima si CV Girey tersebut jadi saya yaudah karena masih manual juga dan belum praktis dan masih dikerjakan oleh owner atau direkturnya sendiri saya mencoba untuk membuat sebuah sistem informasi walaupun tidak berbasis web jadi saya berusaha untuk membuat sistem informasi berbasis Excel gitu makanya judul kedua yaitu saya merancang judulnya rancang bangun sistem informasi penjadwalan produksi berbasis Microsoft Excel pada CV Girey Production Nah di analisis pengandalian kualitas produk dompet kulit dengan metode statistik quality control di CV Girey Production tujuan penelitian ini untuk mencari penyebab adanya kecacatan mengurangi jumlah produk yang direjek manfaat penelitian memberikan gambaran terhadap perusahaan mengenai faktor-faktor penyebab kecacatan itu dengan adanya penurunan jumlah produk yang tidak lolos quality control atau reject dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri nah ruang lingkup penelitian permasalahan kualitas yang akan dibahas produk dapat yang dompet yang tidak lolos quality control atau reject faktor hanya mencari faktor penyebab produk yang direjek tidak membahas tentang biaya produksi bahan penelitian itu ada data jumlah produksi per periodenya data jumlah yang direjek per periodenya langkah atau tahap produksi dompet peralatan yang digunakan yaitu ada check sheet diagram sebab akibat peta kendali diagram pareto diagram sebar dan histogram lokasi dan waktu penelitian itu di kawasan kopok penelitian ini dimulai bulan April 2022 sampai dengan selesai prosedur penelitiannya itu ada pengumpulan data pengolahan data dan analisis data di pengumpulan data saya menggunakan dua metode yaitu file research dan file ini te harusnya library research nah file research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian dengan mengadakan interview dan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer sedangkan library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data sekunder pengelolaan datanya itu yang pertama itu ada cekseit cekseit yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data produksi dan data kerusakan produksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel dengan menu kan cekseit lalu setelah membuat cekseit kita membuat diagram sebar untuk mengetahui ada atau tidak hubungan diantara dua jenis atribut yang dipilih nah diagram sebab akibat ini dilakukan untuk menganalisa faktor penyebab kerusakan produk dengan menggunakan fishbone diagram sehingga dapat menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan produk lalu diagram pareto dari data informasi mengenai jenis kerusakan produk yang terjadi kemudian dibuat diagram pareto untuk mengidentifikasi mengerutkan dan menyisikan kerusakan data alir ini untuk mengetahui proses alur produksi dompet tersebut lalu diolah dengan histogram yaitu alat penyajian data secara visual berbentuk grafik balok yang memperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka lalu ada peta kendali P atau P-chart penggunaan peta kendali dikarenakan pengendalian kualitas yang dilakukan bersifat atribut yang dijadikan sampel pengamatan tidak tetap makanya dibutuhkan peta kendali P dan terakhir itu ada usulan perbaikan yaitu menyusun sebuah rekomendasi atau usulan tindakan untuk melakukan perbaikan kualitas produk analisis data ini dilakukan terhadap pengolahan data berupa pendapat-pendapat dari hasil pengolahan data selanjutnya ada metodologi penelitian yang kedua yaitu rancang bangun sistem informasi penjadualan produksi berbasis Microsoft Excel pada CVG production nah tujuan penelitian ini mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan data mengurangi waktu dan beban kerja direktur karena masih setidaknya dengan sistem informasi ini kita direktur tersebut tidak harus hanya memasukkan input data tidak harus oh ini harus dikalikan dengan ini jadi sudah secara otomatis manfaat penelitian itu dapat membantu dan memudahkan dalam penjadualan produksi secara efektif dan efisien ruang lingkup penelitian yang pertama ada sistem informasi yang dibangun berbasis Microsoft Excel hal ini dikarenakan kemampuan peneliti yang hanya bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membangun sebuah sistem informasi sistem informasi yang dibangun mengenai penjadualan produksi dengan metode terbaik metode terbaik di sini saya belum apa ya belum tahu metode yang diambil ini masih random belum tanpa ada alasan kenapa harus ada first come first serve ada short processing time ada long processing time ada early duit date nah mungkin kedepannya harus tahu apakah ada metode yang hanya bisa dilakukan pada si permintaannya hanya tidak apa ya permintaannya make to order gitu bukan make to stock apakah tidak ada jadi ini hanya pemilihan empat metode ini pemilihannya hanya random gitu nah pemilihan metode penjadualan berdasarkan parameter dan pembolutan nilai jadi ntar sistem informasinya yang dirancang bakal menghitung empat-empatnya terus nanti dibandingkan sesuai parameter dan pembolutan nilai bahan penelitiannya ada data PO data bom dompet kulit data cycle time jumlah mesin dan kapasitas mesin peralatan peralatan penelitian yaitu hanya ada Microsoft Excel itu sendiri lokasi dan waktunya masih sama nah prosedur penelitiannya ada pengumpulan data pengelolaan data dan analisis data di pengelolaan datanya masih sama yang saya sebelumnya ada file research sama library research pengelolaan data nah pada pengelolaan data ini dilakukan perancangan sistem informasi penjadualan produksi menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan metode prototyping prototyping adalah proses menancang sebuah prototype itu sendiri yaitu sebuah model dari sebuah produk yang mungkin belum memiliki semua fitur produk sesungguhnya namun sudah memiliki fitur-fitur utama dari produk sesungguhnya pengelolaan data di sini menurut Azhar Susanto dalam metode prototyping ini memiliki empat langkah yang menjadi karakteristiknya yang pertama ada pemilihan fungsi pemilihan fungsi ini mengacu pada pemilihan yang harus ditampilkan oleh prototyping pemilihan yang harus dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan yang kedua ada penyusunan sistem informasi penyusunan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototype itu sendiri lalu lalu ada evaluasi pelaksanaan evaluasi harus didasarkan pada dokumen yang menjelaskan tentang kriteria hal-hal yang perlu dievaluasi terakhir ada pengguna selanjutnya pengguna selanjutnya sangat bergantung pada pengamanan yang dimiliki oleh prototype ini pada kondisi lingkungan tertentu seringkali si prototype ini itu apa ya sebagai alat untuk belajar aja gitu tapi gak dipakai oleh si perusahaan yang dituju cuman kadang juga sistem informasi ini tuh bisa jadi bahan pembuatan sistem informasi yang sesungguhnya yang dilakukan secara serius oleh si perusahaan tersebut gitu ada tim penelitinya ada tim penyusunnya jadi bisa jadi acuan prototype ini bisa menjadi acuan untuk kedepannya lalu ada analisis data penganalisisan terhadap hasil pengolahan data berupa pendapat-pendapat dari hasil pengolahan data terima kasih jika sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada salah ketikan mohon maaf untuk tempat diversifikan lagi Bu ke Bu Rapika terima kasih Guntur atas pemaparannya lebih sedikit lebih 4 menit penyampaiannya tapi gak apa-apa nanti Guntur bisa dilatih lagi dalam penyampaian dari bahasa juga jangan kebahasa entar-entarnya mulai dilatih menggunakan bahasa yang lebih ilmiah lagi karena kita disini pemaparan materi tentang secara ilmiah juga secara literasi ilmiah sebelum ke diskusi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Mahyudin dan Pak Tombak yang telah bergabung selamat bergabung juga kepada teman-teman yang baru datang baru bergabung dengan kita di seminar proposal Kang Guntur oke sebelum ke dosen yang lain saya ingin tanya dulu ke Guntur Guntur dapat informasi perusahaan ini dari siapa? dari adik apa ya bapak kan punya adik nah suaminya tuh kerja di situ eh istrinya kerja di situ tapi yang yang ini tuh bentar Bu bingung dia jelasin katanya harus ilmiah tadi jadi agak gimana ya Tante ini jadi kakaknya istri adik bapak saya yang punya perusahaan itu begitu oke walaupun saya masih mencerna ya intinya dari keluarga ya ada ada yang punya ada yang punya perusahaan jadi Guntur menelah perusahaan tersebut dan memang didapati masalah ya masalah ini kedua masalah ini seperti itu oke kalau dari saya mungkin ketika Guntur menjelaskan ya mohon maaf saya agak fokus ke bintang-bintang dan juga ke awan-awannya jadi memang powerpoint harus menarik ya harus menarik desainnya menarik tapi kalau untuk acara spray ini langkah baiknya animasinya itu yang berhubungan dengan topik yang berhubungan dengan topik yang akan disampaikan misalkan ada dompet nih produknya dompet atau perusahaannya ager animasinya yang berhubungan dengan itu dan bisa bisa membantu audiens untuk mencermah apa yang Guntur sampaikan jadi kalau Guntur menyampaikannya kata-kata oh dengan animasi ini bisa mempermudah apa ya komunikasinya dengan audiens cara penyampaiannya seperti itu ya itu saja mungkin dari saya untuk metode dan lain-lainnya saya persilahkan Pak Putra terlebih dahulu ya yang dari awal minima Pak Putra apakah ada dipersilahkan untuk masukannya kepada Guntur Nur Afandi Pak Putra atau Bu Nani Pak Putra silahkan ya baik terima kasih Bu Rafika Guntur siapkan catatan ya Pak Putra sudah sampai di lampu ya Pak Putra Halo suaranya kurang jelas iya tadi kurang jelas kurang jelas ya sekarang udah jelas oh kurang jelas sinyalnya agak bagus disini kurang bagus agak agak lep-lepan sinyalnya terima kayak sinyal HP HPnya sinyalnya kurang bagus Guntur 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 lebih 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 yang mana ini dari dua judul yang Guntur sampaikan lebih ke yang yang ini analisis penggunaan kualitas Pak soalnya yang rancang bangun saya belum pernah mengerjakan dan kayaknya nol banget gitu kalau buat ngerancang bangun si sistem informasi ini sendiri gitu kamu bisa kalau mau yang rancang bangun maksudnya berkolaborasi dengan yang itu yang anak informatika oh iya nah iya sih cuman kalau misalkan saya pengen nanya Pak kalau misalkan disuruh kolaborasi peran saya apa gitu Pak kalau tidak merancang si sistem informasinya Pak iya kan kamu kan yang pengetahuan bagi penjadwalan yang nguasai kan kamu informatikanya sistem informasinya bisa disusun sama orang informatikanya cuman kalau boleh kasih tanggapan kalau misalkan nanti bisa kolaborasi saya pikir informatikanya sendiri juga kan belum ada yang mengajukan juga gitu berarti kan berjalannya langsung waktu saya cepat enggaknya itu berarti bergantung dari teman partner saya gitu Pak sedangkan belum ada gitu yang ini jadinya pengen cepat-cepat lulus aduh cepat-cepat lulus nari jadikan pacar dulu ya kalau 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 berbasis Microsoft Excel mungkin ya kan mungkin kamu dari perusahaannya sendiri apanya menyarankan apa biasanya dari kan menyarankan mereka butuhnya apa yang belum mereka ada di perusahaannya itu berkaitan ini kan ada berkaitan sistem informasi ada berkaitan dengan pengandian kualitas yang yang mereka arahkan ke kamu apa dari bagian bagian dari waktu ngobrol sama langsung owner atau direkturnya itu kan karena penelitiannya hanya di gudang atau kantor dan proses kerjanya cuma disitu adanya kualitas kontrol gitu dari pihak si VGRI sendiri kalau misalkan butuh data yang banyak cuman bisa ngasih data tentang QC dan gudang pun karena make to order jadi hanya misalkan ada pesanan seribu gitu pak dari Eger jadi gudang tuh cuman beli bahan baku nyimpan ke gudang besoknya dikirim ke Subang gitu pak jadi gak ada buat oh ini stok buat bulan depan gitu jadi lebih menerangkan ke si bagian kualitas gitu pak kalau make to order kan berdasarkan pemesanan kan berarti kan datanya bisa lebih terkontrol sebetulnya kalau pemesanan kecuali kalau pemesanannya dari berbagai macam perusahaan kan lebih 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 rumit lagi ya lebih spesifik tapi kalau make to order mungkin lebih 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 mudah ya tujuan dari yang analisis ini juga pak untuk menurunkan total reject sih pak bukan meningkatkan si kualitasnya gitu jadi kan reject disini masih terbilang belum ada apa ya research kembali gitu oleh pihak sisi figuranya jadi cuman udah oh ini ada selalu ada reject kalau kasarnya mah gitu yaudah lebihin aja 2% soalnya paling banyaknya segitu paling dikitnya segini gitu jadi bagian-bagian quality kontrolnya belum-belom berjalan dengan baik ya disitu ya ya gitu pak yang jadi jadi ini kamu apanya jadi jadi ini apanya jadi rujukan untuk penelitian ini udah membaca berapa-berapa jurnal nih kalau jurnal baru kalau yang satu tuh saya baca dari yang perpustakaan yang dijaga patara gitu ada disitu nah ini pak yang jurnalnya peranan pengendalian mutu terpadu cuman disini pak dalam meningkatkan kualitas produk nah dari sini kan tujuannya itu meningkatkan kualitas kalau yang jurnal yang ini tuh saya tuh nyari gitu buat untuk menurunkan jumlah produk yang cacat nah ternyata dilihat dari jurnal yang dibuat oleh sebentar pak oleh Ainaan Indra Rikapus Pandari yang dikerjakan program studi manajemen fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah nah disitu saya baca ternyata kalau pakai metode excuse itu bisa untuk mengontrol dan menurunkan jumlah produk yang cacat kalau menggunakan metode excuse gitu kan tadi juga dijelasin kalau SPC kenapa dan SISISMA kenapa Pak ya sebetulnya kalau misalnya lebih fokus lebih fokus di satu materi atau masalah ya ke situ aja kalau dan harus konsultasi juga dari perusahaannya juga apakah memungkinkan kamu bisa melihat masalah ini gitu jadi ada mungkin dari perusahaan juga pengen-pengen pengen hasil penelitian kamu itu juga bermanfaat bagi bagi mereka gitu ya awalnya itu ini aja ya cuman untuk kepentingan kamu tapi kepentingan mereka juga mereka merasa pengen ada evaluasi mungkin ya dari kegiatan produksi mereka nah awalnya kan saya tuh emang rencana sebelum kayaknya di perusahaan tuh pengen gitu ngambil permasalahannya yang temanya tentang forecasting nah setelah udah nemu perusahaannya pak ternyata tidak bisa kalau di si si figure tersebut soalnya kalau forecasting gak gak karena mereka make to order sedangkan forecasting itu kan make to stock gitu jadi kan ini mah pesanannya udah pasti sesuai dengan PT Eger pesan gitu gak boleh lebih gak boleh kurang ternyata gak cocok terus tadi saya udah melakukan analisis juga terus udah tanya observasi juga gitu pak observasi awal gitu nah ketemulah dua yang tadi gitu pak dua ini dan kebetulan juga kan disuruhnya dua dua judul gitu sama Murapika ya mungkin untuk 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 awal mungkin saya cukupkan mungkin untuk bisa membedah isi dari ini mungkin pak tombak sama pak mahyudin ya terima kasih bu Rafika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh ya terima kasih pak putra kalau dari dua judul ini yang guntur kuasai yang guntur pernah belajar itu yang pengendalian kualitas ya ya kalau yang rancang membangun sistem informasi belum belum cuman pernah di matkul apa gitu lupa tapi dosennya Pak Iwan pernah bikin sistem informasi pakai google form kalau gak salah gitu jadi ya setidaknya agak adalah gitu mata kuliah yang nyambung ke sana cuman kalau berbasis microsoft excel dan sistem informasi sendiri belum belum menguasai gitu ya microsoft excel kan bisa termasuk sistem informasi ya kira-kira kalau dari sini yang guntur bayangkan isi dari microsoft excel untuk penjadwalan produksi itu apa saja isinya ya yang ada di microsoft excelnya ya atau disana sudah pernah ada sebenarnya kan excelnya udah ada kan tadi kata guntur ya cuman kan itu cuman gini bu cuman kan misalkan cuman masukin data cuman kayak belum si proses perhitungannya harus kita juga ulik gitu harus kita klik-klik belum secara otomatis gitu si worksheetnya teh nah dengan adanya itu biasa gak hanya pengerjaan penjadwalan produksi itu tinggal masukin data gitu kayak kebayang saya gitu bu masukin data berarti sebenarnya guntur juga membuat rumusnya ya iya jadi yang saya bayangkan tuh sistem informasi itu yang penjadwalan produksi ini teh cuman si misalkan direkturnya cuman masukin yang dibutuhkan misalkan kayak bom of material terus pesanan order terus ada kapasitas mesin terus ada jumlah mesinnya ntar nah ntar di belakangnya tuh ada kayak pengolahan gitu ntar misalkan klik enter terus muncul gitu hasil perhitungannya empat metode yang saya pilih tadi nah ntar dipilih lah dari empat itu teh mana yang biaya biasanya biaya pengirimannya atau biaya ininya yang paling kecil gitu cuman kan saya juga belum lebih dalam gitu tentang hal ini cuman pengen kalau misalkan ya kalau misalkan saya sih pengennya yang SG sih gitu kalau dari ibu yang ini ya gak apa-apa oke kalau saya lebih tertarik ke yang SG sebenarnya ya kalau saya tapi gak tahu nanti yang sering melakukan ini Pak Tombak ya kita minta pencerahan dari Pak Tombak juga ya hari ini siapa tahu jadi semakin ajak gitu judul TA-nya nanti oke selanjutnya dari Ibu Noneng apakah ada masukan Bu untuk Untur kayaknya Ibu Noneng standby ya oke dari Pak Mahyudin dulu Pak Mahyudin silahkan Pak Mahyudin terima kasih Ibu Rafika ya maaf telat masuk ya Guntur ya lebih entertain penyajiannya ya apa sih bunga-bunga ya tadi benar kata Ibu Rafika sebaiknya berhubungan dengan objek ya oke tapi itu kami menghargai keupayaan untuk membuat menarik Guntur waktu ngajar metodologi penelitian saya saya selalu mengingatkan bahwa Anda itu adalah dokter dokter teknik dokter sistem ya tidak membawa peralatan dari kampus tapi melihat ada apa masalah di perusahaan itu sehingga bisa Anda mendiagnosa penyakit apa yang ada di sana itu yang idealnya begitu ya tidak membawa judul seperti yang Anda katakan tadi artinya Anda membawa peralatan bahwa saya kan menyembuhkan penyakit flu Anda membawa alat-alat suntik flu alat apa padahal di perusahaan itu tidak kamu paksakan untuk flu supaya peralatan yang kamu bawa itu berfungsi ya idealnya seorang teknik industri adalah datang tidak membawa peralatan tapi membawa kepala dan medihat dengan mata dengan sentuhan dengan rasa dengan pendengaran sehingga Anda mendiagnosa bahwa apa yang dibutuhkan perusahaan ini itu yang lebih penting Anda membawa perusahaan nah hampir ada selesai tiga tiga mahasiswa yang mengejutkan yang sama kualiti kontrol semua ya Sofi Buntur dengan Ahmad ya dan dan pilihan lainnya ya selalu membawakan lebih cenderung ke kualiti ya kisinya padahal menurut saya yang penting saya tidak terlalu menekankan jujurnya harus canggih tapi manfaat pada kita utamakan perusahaan dengan keberadaan kita kita memberikan solusi bagi penyakit menyembuhkan penyakit yang ada yang meskipun itu panu ya kalau memang itu yang 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 mendesak ya tapi saya pernah juga sarankan bahwa jika Anda berani mencari penyakit kanker ya itu yang lebih Anda bisa bayangkan berterima kasihnya perusahaan itu kalau Anda bisa menyembuhkan penyakit kanker ya tidak hanya sekedar panu ya kalau panu terima kasihnya ya halo makasih ya sakit perut misalnya sudah 3 malam sakit perut terus Anda kasih obat pasti terima kasihnya lain ayo makan yuk makan malam buka puasa ya tapi kalau Anda menemukan kankernya oh kamu diminta nomor rekeningmu itu ya motor itu diganti itu Anda bayangkan bisa perusahaan sudah diponis oleh dokter akan meninggal 3 bulan lagi terus Anda menemukan penyakitnya tentu terima kasih yang luar biasa ya mudah-mudahan apa ya saya tidak pedulikan ya kalau memang quality kisinya memang di sana bermasalah tidak ada masalah Bapak sebagai sebagai orang PI ya yang penting Anda cernik bahwa itu memang penting bermasalah di perusahaan ya ya oke nah Buntur tadi ya supaya sedikit berbeda ya inginnya Bapak di sistem informasi ya Anda orang-orang carilah kakat tingkat ya mungkin kalau yang seangkatan Anda mungkin masih belum bagus banget ya mungkin yang alumni-alumni atau dosen-dosen atau konsultasi aja belajarkan ya karena mereka lagi memahami algoritmanya Anda Anda materinya seksesialnya Anda yang mengetahui sistem informasi apa yang dibutuhkan dalam pabrik dalam perusahaan mereka yang menyusun algoritmanya kalau begini begini kalau begini begitu dan ada beberapa informasi yang ya tapi saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan ini hanya menyarankan bahwa kalau mau warna lain ya Anda kan belajar SIM ya sistem sistem informasi manajemen ya Anda Anda membuatkan keumuan itu sehingga Anda warnanya lain tapi kalau kualitas Anda mau kerjakan harus harus lebih baik daripada Ahmad harus lebih baik daripada Sofi ya karena mereka ada ada dua itu ya nah oke saya hanya ke kualitas ini sejauh mana Anda melihat bahwa ada ada keunikan ada keanehan atau ada ada ketidaknormalan dari sisi kualitinya sehingga Anda tertarik dengan masalah ini lebih ini Pak lebih ke kayak kan tadi dibilang solusi dari perusahaannya itu hanya melebihkan 2% dari total jumlah setiap pesanannya gitu tanpa tanpa oh ini kenapa ya gitu kenapa bisa terjadi gitu kenapa bisa bervariatif juga kenapa kadang si produk rejectnya tinggi kadang rendah gitu apa sih penyebabnya gitu mereka tuh nggak Gunur nggak tahu apakah emang tidak diperhatikan atau belum ada pekerja yang memerhatikan bagian tersebut gitu jadi di kualiti kontrol hanya bekerja yaudah ngecek aja gitu jatuhnya atau belum tahu fungsi sebenarnya belum sampai situ pak soalnya kan keburu ramadhan gitu pak enggak maksudnya catatan-catatan setahun kemarin dua tahun kemarin kan kelihatan apa kerusakan ada itu ada kata spesifik cuman belum bisa ngirim gitu pak gitu kan tadi udah dijelasin juga jadi waktu saya kesana tuh belum bisa ngasih data jumlah produksi sama jumlah yang di rejectnya belum bisa ngasih tapi bakal dikasih gitu nanti bilangnya ntar beres lebaran ada ada pak ditulis cuman hanya pencatatannya aja gitu tadipun dua persen itu cuman ya rata-rata dari total produk yang di reject sebelumnya gitu dapatlah angka dua persen itu tanpa istilahnya ada usaha menanggulangi atau menurunkan sejumlah reject tersebut tapi ada ada informasi ya bapak artinya rata-rata katakan informasi rata-rata aja dari jenis-jenis kerusakan itu Anda bisa melihat melihat dari diagram paretonya kerusakan apa spesifikasi apa yang dominan terjadi sehingga Anda bisa fokus pada perbaikan di situ nantinya itu harus penting tapi ada perusahaan juga yang ingin mencapai target 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 kualiti tertentu bahwa ingin jadi kualiti nasional kualiti internasional dan sebagainya sehingga Anda perlu masukkan itu supaya Anda benar-benar kehadiran Anda sedikitnya memperbaiki sistem kualiti kontrolnya di sana kalau Anda hanya di kepala Anda karena mengosek karena rasa selera hanya di kualiti kontrol Anda membawa secara perusahaan ada catatan catatannya yang kedua Anda katakan make to order bisa saja produknya itu satu atau variatif variatif Pak jadi jenis jumlah dompet kulit Eger sendiri ada 13 jenis cuman yang aktif atau yang sering dipesan oleh PT Eger sendiri ada 6-7 artikel artikel disini jenis dompet jadi sisanya kadang tidak setiap bulannya ada pesanan dari PT Eger tersendiri jadi mungkin PT Eger melihat pasar oh ternyata ini yang rame jadi yang rame ini dipesan kembali pesan kembali cuman kalau total ada berapa jenis ada 13 yang aktif ada 5-6 jenis dompet kulit karena make to order itu bisa saja katakanlah tukang las bisa bikin pagar bisa bikin tangga bisa bikin jembatan bisa bikin tralis apa-apa saja tapi pekerjaannya gitu-gitu juga ngelas gaji motong dan sebagainya meskipun produknya berbeda-beda tapi itu bisa dirancang anda berani mengambil suatu sikap bahwa ini saya bisa asumsikan bahwa ini produknya meskipun make to order misalnya dompet kan tetap yang anda katakan itu anda bisa membuat karena tidak pada beda kalau satu dompet minggu ini saya pingin dompet yang ukurannya begini terus modelnya seperti ini itu sangat sulit seperti yang katakan dengan Pak Putra tapi kalau speknya hampir sama cuma kuantitinya yang bervariatif karena kebutuhan kelihatan make to order menurut saya itu seperti dengan make to stop karena variatifnya tetap beda tadi dengan tukang las beda kan minggu ini pagar pagar pun beda-beda ada pagar yang kembang ada pagar ini sehingga kita sulit sekali untuk membuat peramalannya tapi kalau anda selama itu anda bisa berani bahwa produk ini masih bisa bisa laku sampai 5 tahun 6 tahun depan untuk produk depan anda bisa berani membuat perencanaannya misalnya tapi jika anda menganggap ini saya mendengar juga bahwa anda tidak beda kalau anda terlihat kok sini sering kerusakannya ini kok begini saya tertarik dengan judul tapi kamu sendiri datanya nanti habis sebaran baru komunikasi saya bisa bayangkan bahwa tidak ada panca indera anda tidak berkerja untuk melihat masalah apa yang ada di sana sebenarnya yang ideanya adalah panca indera dulu jalan panca indera datang mencium melihat merasakan menyentuh sehingga anda tahu bahwa yang bermasalah adalah seperti ini boleh saya ke sini minta datanya setelah lihat data anda melihat diagram perintah mungkin oh ini rupanya ini yang nominan perusahaan sehingga anda perlu perbaikan di bagian ini untuk spesifikasi ini nanti kalau sudah jalan saya belum bisa menentukan kemetodanya karena anda belum tahu sendiri meskipun ketemu langsung dengan bapak cerita tapi saya baru dengar tadi bahwa datanya belum bisa pikir tapi observasi anda terpikir dari observasi anda ternyata datanya setelah lebaran kamu lupa bawa kasih parsel sehingga dijanjikan itu tetap semangat anda harus memperlihatkan anda menjual diri di perusahaan seperti ini anda cari masalah jangan takut saya ada sebagai konsultan anda di belakang bantulah mereka supaya anda membawa nama UNINUS membawa diri anda itu yang saya katakan bahwa pernah berpikir untuk membuat lamaran jualah diri anda pada saat PKL supaya anda diminta nomor HP-nya oke masullah oke Guntur tetap semangat cari kalau memang quality control yang bermasalah cari sampai akar-akar supaya anda masih SOUNINUS dianggap bahwa hebat masih SOUNINUS jangan khawatir cari masalahnya kamu tadi bilang baru belajar informatika jangan takut ada EOSIPI ada orang-orang informatika yang bisa kamu konsultasi kenapa takut anda perlu belajar hanya sistem informasinya yang saya katakan tadi tapi masalah substansialnya anda lebih mengerti daripada tawarkan ini ada saya ada saya produk saya begini saya tolong buatkan sistem informasinya cara mendeteksi barang di budang berapa bagaimana cara mengetahui bahwa di bagian mana yang kekurangan bahan baku dan seterusnya anda cerita kepada orang-orang informatika sehingga dia membangun membangun sistemnya dan anda mereka pasti bisa karena anda memberi input data apa yang digunakan oleh seorang teknik industri oke bentuk semangat ya nanti Pak Tombak yang dike dalam Pak Tombak mungkin sudah terima kasih Bu Rafika terima kasih Pak Mahirin atas masukannya selanjutnya Pak Tombak dipersilahkan untuk menyampaikan masukannya kepada Guntur dari Bura Pak Tombak oke terima kasih Bu Rafika ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke maaf agak terlambat bergabung ya jadi tadi ada sedikit dulu pekerjaan oke ini ada dua judul yang Guntur ajukan ya ada yang satu terkait dengan quality control yang satunya lagi tentang sistem informasi kalau saya lihat saya akan coba sedikit kasih masukan terkait dengan quality control ini kan tadi kalau bicara quality control tadi kalau kata Pak Mahyudin bilang sudah ada Ahmad sudah ada Sofi dengan judul metode yang hampir sama ya statistik quality control ya ini ini mah hanya sekedar saran saja kalau mau judulnya dirubah sedikit jadi jangan statistik quality control tapi gunakan judul metode seven tools walaupun isinya sama aja sebenarnya tapi dari penamaan berbeda yang satu statistik quality control yang satu seven tools gitu ya kenapa kalau sama kalau sama gak enak nanti lihat di buku wisuda judul skripsinya hampir sama semua karena saya pernah lihat satu kasus satu prodi itu tapi bukan teknik ya di ekonomi satu prodi di ekonomi itu judulnya semua pakai pengaruh jadi seolah-olah tidak ada variasi penelitian ini jadi bikin variasi penelitian kalau Sofi sudah pakai statistik quality control mungkin Guntur bisa pakai metode seven tools nanti metodenya sama aja rata-rata pakai tujuh alat yang tadi cuman memang ada yang harus ditekankan terkait dengan kualitas kontrol tadi saya balik dulu ke dasar terkait dengan tadi ada kasus ada make to order make to stock kalau kasus yang kayak tadi dari 13 produk dompet dan 5 itu yang selalu aktif dalam pemesanan maka saya bisa pastikan yang 5 itu sudah make to stock perusahaan bisa akan apa sih CV Gray ini bisa bikin tanpa harus bikin tanpa harus menunggu orderan dari Eger sudah bisa bikin logikanya seperti itu logikanya seperti itu jadi kasusnya sudah make to stock kecuali perusahaan itu tidak bisa memprediksi kecuali perusahaan tidak bisa memprediksi Eger itu pengen pesan dompet yang seperti apa maka kita sebut dengan make to order tapi kalau kalau kata Guntur tadi setiap bulan itu 5 tipus pasti selalu pesan maka bisa-bisa katakan yang 5 produk dompet itu make to stock cuma memang mungkin kasusnya gini Eger itu konsepnya adalah dia melakukan subkontrak kalau di Eger planning kan kemarin pernah belajar ada regulasi ada ada yang lembur ada yang subkontrak maka yang 5 produk ini adalah subkontrak dari Eger bisa seperti itu kasusnya sebenarnya jadi hati-hati ketika menempatkan atau menamakan sebuah produk itu apakah make to stock atau make to order jadi kalau ketika perusahaan tidak bisa menentukan pemasanan bulan selanjutnya maka kita sebut dengan make to tapi kalau sudah pasti kita bisa pastikan itu make to stock terus kalau mau pakai SKC anti-seven tools ini kan minimal ada 7 looping 7 tahapan 7 tahapan yang harus Guntur lakukan hati-hati dalam melakukan 7 tahapan ini maka sebenarnya kalau kita berbicara pengendalian kualitas maka 1 looping itu harus dilakukan oleh Guntur jadi Guntur betul-betul bermain di lapangan kalau buat pengendalian kualitas jadi tahap 1 ketika belum penempatan misalnya pengendalian kualitas sebelum dilakukan seven tools itu seperti apa nah lalu Guntur ada di lapangan melakukan 7 pengendalian kualitas dengan 7 alat tersebut jadi mungkin kayak kerja lagi Guntur jadi selama 1 bulan standby di lantai produksi untuk menerapkan metode seven tools atau SKC-nya ini jadi sehingga nanti ada terlihat perbandingan antara sebelum penerapan alat pengendalian kualitas dengan setelah penerapan alat pengendalian kualitas jadi gak bisa sekedar mengambil data saja jadi kalau buat pengendalian kualitas ini mungkin buat yang lain pengendalian kualitas tidak bisa sekedar mengambil data tapi Anda harus turun ke lapangan Anda melihat sebelum terjadi pengendalian kualitas dan setelah diterapkannya alat pengendalian kualitas itu perbedaannya seperti apa ini kelemahan yang memang sering dilakukan pada saat penelitian kualitas dia hanya mengambil datanya saja tapi tidak melihat ke lapangan itu apa yang harus dilakukan pada saat proses pengendalian kualitas contoh saja contoh ketika Anda bilang tadi ada diagram sebab akibat ada beberapa sebab akibat itu dari men dari mesinnya atau misal dari metode dari apa itu artinya Guntur harus menyeleksi melihat ini dari segi manusia Guntur harus melihat ini selama satu minggu misalnya ini manusia ini ada problem tidak ketika kerja atau dari mesin-mesin ini Guntur awasi selama satu minggu ada masalah tidak metodenya juga diawasi selama satu minggu jadi memang untuk melakukan pengendalian kualitas yang mau tidak mau sebagai peneliti harus stand by di lantai produksi itu yang memang kalau mau pelaksanaan SKC atau Seven Tools ini dilaksanakan cuma memang tadi hati-hati karena SKC atau Seven Tools ini menggunakan tujuh alat jadi tujuh-tujuhnya harus dipakai tujuh alatnya harus dipakai karena SKC atau Seven Tools jadi jangan sampai misalnya ah saya mah cuma mau pakai dua alat saja pak kalau dua alat berarti bukan Seven Tools jadinya Two Tools jadi tadi sudah disebut ada tujuh alat oke tujuh alatnya harus dipakai loopingnya terlihat jadi loopingnya terlihat tujuh alat ini dipakai itu loopingnya terlihat dan hati-hati orang mungkin akan melihat tujuh alat ini sangat mudah dilakukan ya kalau hanya sekedar mengambil data tapi kalau kalau melakukan apa cross check di lapangan sebagai peneliti yang terjun langsung ke lapangan ini akan akan sangat berat sebenarnya akan sangat secara fisik akan lebih lelah-lelah untuk mengerjakan SKC ini karena akan lebih banyak di lapangan karena nanti terlihat ketika di akhir apakah cuma mengambil data atau memang terjun di lapangan gitu kan karena nanti kan akan dicek misalnya kalau dompet itu kesulitannya ketika menjahit nanti nyobain memang kesulitannya seberapa sulit sih menjahit dompet nah itu kan nanti dianalisis gitu di SKC-nya di nah itu jadi hati-hati buat saya sih nggak apa-apa kedua-duanya bagus cuma memang perbedaannya kalau yang analis mengenai kualitas akan banyak terjun di lapangan kalau tadi bicara membuat rancang bangun sistem informasi cukup ambil data lalu dibikin di tempat sendiri di kampus atau dimanapun nggak masalah kita cukup mengambil data saja oke lalu terkait solusi pengendalian kualitas yang saat ini terjadi di perusahaan tadi Guntur bilang ada 2% cacat 2% untuk mengatasi kecacatan gitu ya nah ini juga sebenarnya problem karena yang saya tahu kalau perusahaan itu memproduksi ada pesanan 10 ribu itu ya itu di MOU itu tidak boleh membuat lebih dari 10 ribu ya kenapa karena jika misalnya 10 ribu tau-tau dia produksinya 10 ribu seratus yang seratus ini biasanya suka dimanfaatkan oleh perusahaan dijual dengan nama merek yang lain dan itu jadi penyalahgunaan biasanya nggak boleh jadi izin untuk membuat 2% lebih dari total yang dipesan itu tidak diizinkan biasanya jadi kalau pesan 10 ribu ya 10 ribu yang dikirim nggak bisa 10 ribu tiba-tiba kita kirim 10 ribu seratus lalu sisanya takut ada yang cacat nggak bisa begitu karena gini PT Eger misalnya pesan 10 ribu dompet PT Eger pesan 10 ribu dompet ternyata yang cacatnya misalnya ada 50 dari 10 ribu itu maka yang 50 itu harus dihancurkan oleh PT Eger biasanya seperti itu nggak akan dijual lagi tapi dihancurkan karena dianggap produk cacat nah sekarang kalau tiba-tiba untuk mengganti 50 produk cacat misalnya CP Gerai bikin 10 ribu 50 takut ada cacatnya 50 nah ini ini sudah bahaya Eger maka biasanya PT Eger itu akan mereview contract lagi berarti belum apa-apa perusahaan sudah takut dia bikin cacat hati-hati itu makanya ketika harus melebihkan 2% itu biasanya di MOU contractnya juga ada nah itu yang harus diperhatikan karena makanya tadi bahasa biasanya solusinya melebihkan 2% nah itu nggak boleh bahasa seperti itu karena beberapa perusahaan apalagi Eger perusahaan besar itu tidak mengizinkan produk yang sama dijual dengan brand yang lain itu bisa nggak diizinkan biasanya dibakar kalau ada barang-barang cacat itu dibakar nah ini yang hati-hati bahasa dilebihkan 2% itu jangan pernah muncul karena kalau berbicara di perusahaan besar itu akan jadi stigma yang jelek buat safety gray-nya oke itu yang di pengendalian kualitas jadi memang nanti ujung-ujung pengendalian kualitas Guntur akan terjun di lantai produksi ya mungkin akan peraknya seperti apa dan selama 7 tools itu digunakan itu seperti apa itu nanti di lantai produksi sedangkan kalau rancang bangun sistem informasi ini mungkin ada sesuatu yang saya mungkin ada sedikit berbeda ya jadi rancang bangun sistem informasi ini saya lihat tadi Guntur itu mau bikin aplikasi atau mau memecahkan penjadwalannya lebih ke memudahkan Pak memudahkan perhitungan intinya begitu sih Pak metodenya sudah ada kan sudah ada metodenya punya mereka kan jangan punya kit tapi punya mereka ya kan tadi memudahkan perhitungan berarti metode-nya metode yang punya perusahaan bukan punya Guntur nah makanya hati-hati kalau mau memecahkan penjadwalan baru Guntur silahkan pakai metode-metode penjadwalan yang sudah Guntur kuasai tapi kalau mau membuat sistem informasi metodenya kan metode yang sudah selama ini dilakukan di dalam perusahaan seperti apa lalu Guntur membuat aplikasinya atau sistem informasinya nah ini jadi hati-hati ada dua konteks yang berbeda apakah mau memecahkan penjadwalannya atau membuat sistem informasi yang sudah ada di dalam perusahaan karena itu dua konteks yang berbeda kalau mau memecahkan penjadwalan apakah perlu merancang sistem informasi saya pikir nggak perlu kalau memecahkan penjadwalan Guntur tinggal apa tinggal praktekan KSB selesai ya kan kalau memecahkan penjadwalan ke perusahaan tapi kalau membangun sistem informasi oke Guntur belajar dulu metode penjadwalan di pabrik itu seperti apa lalu bikin sistem informasinya nah itu jadi ada dua perbedaan ya ada dua perbedaan apakah mau bikin sistem informasi atau memecahkan penjadwalan terus satu lagi di TI membuat sistem informasi bukan artinya Guntur membuat aplikasi bukan bukan artinya Guntur membuat program bukan ya karena apa karena kalau membuat aplikasi membuat program itu hanya nilai tambah saja buat di TI kalau mampu silahkan karena itu sebenarnya tugasnya tugas anak informatika bikin aplikasi bikin program ya tapi Guntur hanya membuat sistem informasinya jalur informasinya saja contoh misalnya ini metodenya punya perusahaan sudah ada Pak seperti ini algoritmanya kata Pak Mayudin tadi algoritmanya seperti apa nah ini yang algoritmanya yang ini Guntur harus buat sebenarnya Guntur bikin algoritmanya kalau sudah ada algoritmanya silahkan buat dalam bentuk sistem informasi artinya apa Guntur bisa buat dalam bentuk DFD data flow diagram karena sebenarnya keahlian TI untuk sistem informasi cukup sampai membuat data flow diagram tidak harus sampai menjadi program kalau menjadi program itu hanyalah nilai lebihnya saja kalau mampu bagus enggak juga enggak apa-apa jadi bikin sistem informasi itu enggak harus sampai jadi program cukup sampai data flow diagram atau kalau mau lebih canggihnya lagi pakai IDF kosong ya boleh silahkan sama-sama saja itu data flow diagram data flow diagram berarti sistem informasi yang dulu modelnya kalau yang IDF kosong berarti sistem informasi yang sekarang integration definition language 0 jadi sistem informasi yang saat ini sering digunakan ya IDF kosong kenapa DFD dan IDF kosong cukup sampai di situ kenapa karena nanti untuk bikin program orang informatika itu itu kalau bikin program supaya cepat dia akan minta DFD sama IDF kosong yang sama Guntur mana DFD-nya mana IDF kosong-nya maka dia akan bikin program dengan cepat nah sebenarnya cukup sampai DFD atau IDF kosong tugas TI makanya kalau Guntur mau bikin yang rancang bangun sistem informasi ya sampai DFD sampai IDF kosong selesai jadi kan ada algoritma algoritma itu adalah by words by kata-kata gitu kan jadi by kata-kata itu algoritmanya jadi kalau bikin kue pertama siapkan ini satu kilo ini satu kilo ini satu kilo cara buatnya seperti apa-apa kata-kata kalimat tapi kalau IDF kosong atau DFD itu kan modelnya model data flow jadi seperti flowchart dibikin seperti itu cuma bukan flowchart jadi ada data flow yang siapnya kotak-kotak ada kotak ada panah ada inputnya informasi apa output informasinya apa dari setiap prosesnya jadi lebih arahnya ke sana jadi rancang bangun sistem informasi nah ini kalau yang bikin orang DI itu orang langsung oh ya berarti hanya membuat sistem informasi tidak membuat aplikasi jadi gak usah takut harus wajib bikin aplikasi enggak jadi lebih kepada tadi bagaimana membuat sistem informasinya karena kalau bikin aplikasinya itu tugas anak informatika wajibnya disitu kalau Guntur bisa ya gak apa-apa jadi kalau saya lihat seperti itu jadi justru jadi ada tiga kalau saya lihat kalau mau pengendalian kualitas Guntur di lapangannya akan agak lama kalau mau bikin rancang bangun sistem informasi baik Excel atau apa nah itu kan database kalau Excel tidak bisa bikin aplikasi jadi rancang bangun sistem informasi ya bikin aja sistem informasi by DFD atau by IDF0 kalau mau memecahkan penjadwalan ya pecahkan penjadwalannya sesuaikan dengan case-nya tinggal nanti kan dilihat kalau mau penjadwalan itu single stage atau multiple stage pakai berapa mesin one mesin two mesin three mesin nah itu kan make two stock make two order itu kan penjadwalan jadi ada tiga cara disini cuma kalau penjadwalan tadi ujung-ujungnya adalah sequencing urutan produksi jadi silakan nanti Guntur sebenarnya kalau ini sih kalau sudah mateng ya nanti tinggal dibicarakan saja dengan pembimbingnya kira-kira ini kan belum ditentukan pembimbingnya kan biasanya nanti komunikasi dengan pembimbingnya kira-kira nanti judulnya lebih baik ke arah mana gitu kan apakah mau ke arah pengendalian kualitas mau bikin rancang bangun sistem informasi atau mau pemecahan di penjadwalan gitu ya tiga-tiganya bagus gitu ya bisa dipraktekan di lapangan tinggal yang penting ketepatan metode yang pas di lapangannya itu seperti apa gak ada yang mudah dalam bikin penelitian juga gak ada yang sulit dalam bikin penelitian gitu ya semuanya sama ya kalau tadi kayak pengendalian kualitas ya berarti sulitnya standby di lantai produksinya lama kalau yang lain kesulitannya ya tadi kalau sistem informasi berarti literasi sistem informasinya harus kuat terus kalau mau pakai penjadwalan ya penjadwannya harus kuat nah ini ini makanya tadi sistem informasi sebenarnya kalau saya lihat dari judul sistem informasi ini yang menghancurkan itu Microsoft Excel jadi orang akan menganggap kalau bikin sistem informasi pakai Microsoft Excel ngapain sih pakai Microsoft Excel itu kan bukan program aplikasi itu hanya spreadsheet orang berpikir seperti itu terlalu mudah gitu kan nah jadi makanya gak ada istilah bahasa pemrograman berbasis Microsoft Excel gak ada berbasis Java berbasis Basic nah itu bahasa pemrograman gitu berbasis atau berbasis Access gak ada berbasis Microsoft Excel gitu ya karena Microsoft Excel sejatinya itu program buat split sheet pembuatan tabel bikin grafik bukan buat bikin trokar nah mungkin itu jadi silahkan nanti dipilih aja dengan pemininya kira-kira mau pengendalian kualitas mau sistem informasi atau mau ke penjadwalan mau semuanya tiga-tiganya gak apa-apa asal kuat aja ya asal kuat aja gak apa-apa oke terima kasih Bu Rafika mungkin itu sedikit masukan dari saya buat betul ya kalau mau ya itu jangan statistik quality control ganti aja metodenya biar ada perbedaan dengan yang lain jadi tidak terima kasih Bu Rafika terima kasih Pak Tombak atas masukannya Guntur gimana udah mulai ada pencerahan setelah banyak ya kalau masih bingung menentukan yang mana coba Guntur searching lagi tentang yang di FD aja dulu ya di FD nanti compare kira-kira pengerjaannya mana yang lebih bisa Guntur kerjakan dengan bukan cepat kalau ingin cepat lurus ya lulus ya jadi mana yang bisa dikerjakan dengan cepat gitu dan juga Guntur lebih mampu mengerjakannya tapi kalau dicari tahu keduanya insya Allah saya yakinlah kemampuan Guntur gitu bisa ya bisa mempelajari cepat bisa pusing bisa pusing tapi bisa selesai ya oke saya lihat ada Pak Iwan bergabung nah pas sekali ya kalau ingin yang sistem informasi rancang bangunnya ada Pak Iwan Pak Iwan mohon masukannya Pak untuk yang Guntur kalau saya sih sama dengan Pak Tombak dengan Pak Mahyudin ya jadi hati-hati ketika kita mengatakan berbasis ya berbasis itu menjadi landasan atau dasarnya kalau berbasisnya itu di luar apa namanya menurut saya keilmuan TI itu akan jadi masalah satu itu jadi kalau Microsoft Excel adalah apa namanya aplikasi standar Microsoft yang bukan termasuk ke dalam itu yang kedua penjatuhan produksi itu hanya sebagian kecil ya dari sebuah sistem produksi eh bukan sebagian kecil hanya 1 per 3 atau 1 per 4 dari apa namanya sistem produksi memang dia jadi induk ya makanya disebut sebagai jadwal induk produksi atau JIP ya atau biasa disebut sebagai master schedule ya atau MPS master production schedule JIP nah itu menjadi dasar semuanya baik itu forward maupun backward kalau forward itu berarti kalau customernya pesan sekarang mau dikirim seminggu lagi kita tem bikin langkah-langkah sampai dia pengiriman tepat jumlah dan tepat jadwal seminggu lagi terkirim berarti harus seperti apa kalau yang backward berarti tarik mundur ya kondon tarik mundur kondon berarti kalau seminggu lagi mau dikirim berarti H-1 apa H-6 apa H-5 apa H-8 itu berdasarkan dari apa namanya waktu yang dibutuhkan ya WIP kemudian lead time itu semuanya dihitung ya satu persatu untuk masuk ke dalam jadwal tapi sebelum jadwal kan sebenarnya ada yang namanya demand management nah demand management itu ada hubungannya dengan pengendalian kualitas yang itu tadi ya disampaikan Pak siapa tadi Pak Tombak ya jadi sistemnya dua demand management itu apakah sistemnya itu forecasting apakah sistemnya berdasarkan permintaan nanti titik temu antara forecasting dan permintaan itu nanti ada namanya decoupling point nah decoupling point itulah yang nanti akan menentukan mana yang MTS mana yang MTO mana yang ATO mana yang MTO nah itu belajar lagi ya ATO apa MTO apa MTS apa ATS apa nah itu geser-geser ya jadi kalau produknya itu minim variasi dan minim permintaan sehingga mengarahnya ke stok ya memang MTS apa namanya kalau yang MTO ya MTS ya nah itu geser-geser ya di coupling point DP atau OPP nah itu apa namanya berdasarkan forecasting atau berdasarkan demand customer demand itu akan di combine menjadi demand management nah demand management itu yang nanti masuk ke dalam strategic strategic planning production salah satu strategic planning production T JIP jadwal induk produksi atau penjelaskan produksi tapi di dalamnya banyak ya ada perencanaan material ada perencanaan sumber daya itu banyak ya termasuk di dalamnya adalah apa namanya untuk apa perencanaan SDM ya perencanaan sumber daya nah itu apakah dilihat lagi apakah memang betul-betul yang tadi sampaikan Pak Mahyudin betul-betul bermasalah masalah penjatualan produksi karena sistem informasi ini adalah alat bantu untuk penjatualannya itu supaya tepat jumlah tepat sasaran tepat waktu ketika pengiriman ke customer walaupun sebenarnya sistem informasi adalah suatu keharusan karena kita pernah belajar juga bahwa di setiap stasiun kerja atau work center itu selalu ada tiga aliran aliran uang aliran informasi dan aliran produk aliran informasi itu kalau mau dibagusin berarti kan ditatanya di sistem informasi kan gitu ya nah apa namanya apakah seurgen itu hanya seperempat dari seluruh sistem produksi kita harus membuat apa namanya sistem informasinya kecuali kalau misalkan bahasanya bukan penjatualan bahasanya sekaliannya semuanya sistem produksi kalau bicara sistem produksi berarti sistem informasinya ngalir dari ujung ke ujung mulai dari apa namanya perencanaan untuk pengadaan material eh sorry demand management tadi ya demand management sampai kepada distribusi demand management sampai distribution management itu sistem informasinya dari ujung ke ujung seperti apa jadi setiap ketika ada permintaan dari customer 100 misalkan itu langsung ke angka 100 kita input itu langsung ke ujung-ujung ke isi semua mesinnya harus sekian jam kerjanya harus sekian dengan karyawan jumlahnya sekian dengan jam kerja sekian gitu ya walaupun titik ini nya sebenarnya jam kerja ya nah itu yang pernah kita diskusikan kan kalau memang betul seperti itu bisa itu akan bagus ya yang kita pernah bikin rancang bangunnya kan seperti itu apa namanya terisi sendiri lah dengan rumus gitu pakai Excel gitu ya kalau forecastingnya sekian kalau produknya berarti MTO seperti ini misalkan proporsi antar forecasting dengan demand sifatnya apa namanya eh permintaan yang sifatnya banyak variasi atau mendadak dari customer ya kita nunggu customer tapi kalau sifatnya MTS seperti ini gitu nah itu jadi ketika kita input angka 100 permintaan dan harus dikirim dalam 7 hari itu secara otomatis terisi semua ya idealnya berapa persen produktivitas berapa persen harus jam kerja teraksana nah itu bagian dari sistem tapi itu sistem di produksi ya bukan penjatualan produksi sistem produksi karena kalau bicara penjatualan berarti hanya keluar jumlah dan waktu di setiap work center kalau penjatualan penjatualan isinya hanya itu walaupun penjatualan ini ya jadi induk semuanya makanya disebut jatuh induk karena menjadi induk JIP atau MPS nah itu kalau mau sih seperti itu tapi lihat lagi yang tadi Pak Mahibid benar ya lihat lagi apakah betul itu masalahnya sangat genting sehingga kita harus bikin sistem informasi atau kita melihat dengan sistem informasi produktivitas akan naik kalau saya kemarin cerita ya perusahaan cuma dua ya ceritanya satu cuma cerita generate income yang kedua cerita tentang apa namanya reduce cost ya cuma dua tapi nanti kembangannya banyak gitu kalau kita di belajar manajemen proyeknya kembangannya banyak ada quality ada productivity ada apa namanya macam-macam lah nah itu ada ada schedule manajemen nah itu apa namanya lihat lagi ya tapi kalau mau diambil jangan hanya penjatualan tolong karena penjatualan hanya seperempat bahasanya adalah sistem produksi dari ujung ke ujung terus kalau pengendalian kualitas ini sama dengan yang tadi ya jadi bedanya antara ketika dia maklun dan non maklun itu akan sangat berbeda sekali ya sistemnya dan apa namanya lihat juga mengenai apa namanya kemanfaatan dari penggunaan ya apa dari penerapan ekskusi tadi benar ya apakah benar-benar bahwa dengan ekskusi ekskusi hanya tools ya dengan tools ini apakah betul-betul bisa meningkatkan kualitas kan seperti itu nah itu yang yang jadi masalah nah kemudian dua persen itu dihitung dari berapa ini ya berapa jumlahnya gitu dan juga mungkin kalau bicara six sigma jauh lah ya masih jauh dua persen gedean banget gede banget cuman memang betul-betul harus ketemu bahwa dengan ekskusi kita ketemu akar masalahnya betul-betul apa sih yang bisa menurunkan kualitas itu kemudian kita bisa mencari akar masalahnya dan benar-benar melakukan perbaikan kalau bisa sampai seperti itu bukan hanya ngasih report bahasanya ngasih report Pak ini yang kurang ini berdasarkan analisa statistik permasalahannya banyakan di metode atau permasalahannya banyak di permesinan misalnya atau permasalahannya nah itu kan nanti di saya menuliskan ada itu ya ada apa namanya fishbone diagramnya nah itu apa namanya 4Mnya kita kan dilihat satu-satu jangan hanya nge-report tapi juga ngasih solusi akar masalah dicari nah kalau belajar di ISO itu setiap M itu sampai ada 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan nanti lihat lagi belajar dikit-dikit tentang ISO ISO itu bagusnya di situ halo Pak Iwan sepertinya jaringannya kurang bagus ya di Pak Iwan kalau di yang lain masih berjalan jalan bu jalan ya oke tadi sambil menunggu Pak Iwan ya tadi ada chat dari Bu Noneng Bu Noneng mau disampaikan secara langsung bu enggak ah dibaca saja belum mandi ini enggak pakai kerudung lagi Bapak Bu ininya aja apa poisnya aja poisnya aja iya saya lebih setuju dengan usulan tadi Pak Tombak Pak Bapak Yudin bahwa lebih baik ambil judul penelitian yang sekiranya guntur kuasai gitu supaya nanti hasilnya ya bagus kan kita kalau nguji persekripsinya bagus kan gitu ya hasil penelitiannya bagus kan lebih enak kan gitu jadi kalau guntur yang kira-kira guntur kuasai kan gitu nah yang mana mau yang dipilih kalau mau pengendalian kualitas bisa itu ya memang ini teknik industri kan pengendalian kualitas biasanya nanti kan bisa diidentifikasi dulu kan gitu ya apa saja yang penyebab kegalan produk itu apakah faktor manusianya alatnya bahan bakunya kan gitu nanti manusianya juga kan biasanya kan kalau misalkan orang yang sedang tidak sehat kurang enak badan biasanya akan berpengaruh juga kan gitu ya bisa saja dia kurang konsentrasi kan gitu ya nah bisa saja itu misalkan diukur detak jantungnya denyut nadinya apanya kan gitu ya atau juga misalkan faktor lingkungan misalkan nah gitu kemudian alatnya alatnya juga itu harus dilihat apakah temperaturnya tekanannya kan itu kalau misalkan itu berpengaruh kemudian bahan bakunya juga akan mempengaruhi juga kepada produk kan gitu ya bahan baku yang memang misalkan kurang bagus tentu saja nanti produknya juga hasilnya juga ya di bawah standar juga kan gitu kemudian nanti Guntur juga harus menentukan prioritas perbaikannya mau kemana kan gitu ya karena dari produk tadi kan tadi Guntur menjelaskan bahwa ada produk cacat kan gitu nah mau keperbaikan ke pengadilan kualitasnya itu juga harus ditentukan prioritas perbaikannya kemudian nanti Guntur mencari solusinya kan gitu ya karena nanti kan harus ada masukan ke perusahaan kalau memberikan solusi dan rekomendasi apa nanti yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga apa namanya produk cacatnya berkurang nah itu juga kayaknya itu Guntur lebih mahuasa itu ya daripada ke sistem informasinya kan gitu ya dan betul tadi kata patomak sistem informasi sistem informasi yang dilakukan oleh mahasiswa PI bukan ke pembuatan program dan itu karena dulu saya ketika sedang kuliah juga kalau disuruh bikin program itu agak ngejelimet juga ya makanya makanya kalau anak PI kan tidak seperti anak informatika yang memang banyak berlatih membuat program-program dan gitu ya itu saja mungkin Bu Raffika maaf saya tidak memperlihatkan diri satu belum mandi dua tidak pakai kerudung malu sama Pak Mahyudin sama Pak Tomak sama Pak Iwan demikian itu saja lah terlihatan terlihatan sebelum mandi terima kasih Bu Nonen atas masukannya sejauh ini Guntur bisa bisa langsung menentukan atau masih perlu dikaji lagi antara kedua ini langsung kayaknya Bu langsung yang mana yang ini yang analisis yang kualitas cuman yang tadi masukkan yang dari petombak mau dipakai gitu soalnya kalau dipikir-pikir lagi kan rancang bangun sistem informasi gitu walaupun kan katanya gak bisa tuh si Sintra ini berbasis Microsoft Excel soalnya si Excel tersebut tuh kayak bukan dasar atau apa gitu tadi nangkepnya pokoknya gak bisa gitu kan kalau emang pun bakal ngambil ini dan ganti basisnya dan nyatanya gak usah pakai bikin produknya kan tetep aja gitu Bu ya kita harus tahu gitu pengaturan atau proses beberapa tools-tools yang dipakai oleh misalkan nanti berbasis web gitu kita juga harus tahu gitu gimana cara makanya walaupun gak harus ngoding seenggaknya alur-alur proses membuatannya mungkin harus tahu gitu dan mungkin itu nol banget buat Guntur sedangkan pengendalian kualitas kan udah industri banget kedua pernah juga pernah belajar jadi Guntur mau ngambil pengendalian kualitas Bu cuman dengan metode seven tools yang tadi Pak Tombak sarankan kalau untuk yang pengendalian kualitas berarti pastikan ya Koyahna Koyahna Guntur nanti lebih stand baik di tempat produksinya seperti itu ya walaupun tadi perizinannya agak sulit coba di apa namanya diyakinkan lagi kalau memang perlu adanya observasi sebelum ada penerapan metode ini dan juga setelah adanya diterapan metode ini gitu ya oke dari yang lain teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan kemudian kepada Kang Guntur Kang Guntur oke jika tidak ada dari Guntur ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan dari dari dosen-dosen yang telah memberikan masukan cukup cukup oke kalau cukup Alhamdulillah ya kita bisa mengakhiri seminar proposal hari ini ya Alhamdulillah sudah ada senyum-senyum bahagia dari Guntur sudah bisa memilih satu satu dari kedua judul ini ya kita doakan semoga Kang Guntur diberi kelancaran kemudahan kekuatan juga ya dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa untuk ditugas akhir ya setelah ini semoga berjalan lancar juga untuk penyusunan proposalnya dan juga sampai ke tahap nantinya observasi di lapangan dan sampai ke hasil tugas akhir untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang telah bergabung Bapak dan Ibu dosen serta mahasiswa sama-sama bukikat cantik mahasiswa yang telah ikut ya ikut menyimak acara seminar proposal hari ini marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah herabbi alami belum pulang nih bu tika besok bu insyaallah insyaallah ya walauhul maafi senyum-senyum saja tuh mau mudik mungkin kebetawi walaikumsalam maaf tadi itunya mati ya bu bapak yang penting makasih ya bu makasih pak makasih teman-teman ini apa iwan guntur pilih yang satu oke mohon bimbingannya nanti ya kepada pembimbing yang akan ditugaskan sebagai pembimbing guntur selamat lebaran mohon maaf lahir batin semua mohon maaf saya suka merepotkan pak iwan potong-potong jurnal tika mau tanya kalau SKP ibu dulu ada di komputer ibu gimana itu cara nyimpennya lupa lagi ya SKP ada di waktu itu saya kirim di WA ya apa di komputer ibu di laptop ibunya laptop ibu ya iya di laptop ibu iya iya terima kasih selamat jalan selamat sehat selamat sampai rumah amin amin pak iwan pak masyuddin pak mutera pak tomak yang memudik ya semoga sehat selamat di perjalanan sehat selamat sampai tujuan sampai rumah amin 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 kepada semuanya terima kasih mau mandi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.